Pemirsa diduga menghindar dari kejaran mobil patroli polisi, seorang anak berusia 10 tahun tewas dalam kecelakaan lalu lintas di sebuah jalan tol di kota Rio de Janeiro, Brazil. Dan inilah situasi pasca kecelakaan maut yang menewaskan seorang anak di bawah umur yang mengendari mobilnya di jalan tol. Kepolisian setempat menyatakan kejadian bermula saat polisi melakukan patroli, melakukan rasia kendaraan narkoba, dan minuman keras di sekitar area pintu masuk jalan tol ini. Sebuah mobil tiba-tiba menolak berhenti dan menerobos antrian mobil lainnya. Polisi pun melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut. Pengemudi diduga dalam kondisi mabuk saat mengemudikan mobilnya, hingga akhirnya menabrak pembatas jalan tol tak jauh dari lokasi rasia. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah pengemudi yang ternyata anak berusia 10 tahun ini langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu, akibat kecelakaan ini, arus lintas di salah satu ruas jalan tol utama di Brazil ini sempat macet hingga beberapa jam.